oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel otv channel seputar pendidikan pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan cara mengisi realisasi skp atau evaluasi kinerja skp untuk tahun 2022 oke teman-teman silahkan ke situsnya yang 2022 ini untuk kabupaten kebumen ketikan saja di pencarian simpek simpek 2022 alamatnya yang login simpek personal 2022 kita klik setelah teman-teman masuk teman-teman masukkan nama pengguna dengan NEP dan kata kunci atau password punya teman-teman kalau sudah teman-teman klik login setelah teman-teman berhasil masuk kemudian teman-teman klik sebelah kiri yang edit lalu teman-teman menuju ke menu PPK yang ada daerah tanda utama pangkat pendidikan nah di paling kanan ada menu PPK kemudian teman-teman ke evaluasi kinerja kalau sasaran kinerja kita sudah membuat ya dulu di awal tahun 2022 nah sekarang kita mengisi evaluasi kinerja kita klik maka akan tampil sasaran kinerja teman-teman mungkin tiap pegawai beda ya ini punya saya untuk yang utama ada 3 kemudian tambahannya ada 2 mungkin ada teman-teman yang utamanya 5 atau 4 dan sebagainya tambahannya 1 itu bisa juga beda ya cara mengisi evaluasi kinerjanya kita mulai dari nomor 1 kita klik edit kemudian kita isikan nilainya ya dari misalnya targetnya ini laporan PKG kita isi 1 bisa diisi 1 atau 1.00 kemudian untuk presentase program atau capaiannya diisi 100 bisa juga diisi 80 atau 90 juga bisa tergantung dari capaian yang teman-teman dapat kemudian untuk waktunya diisi 12 bulan kemudian untuk biaya diisi 0 ya kalau tidak diisi 0 tidak bisa disimpan kemudian untuk umpan balik untuk umpan balik teman-teman bisa lihat contoh yang dari umpan balik yang di-share sama dari dinas pendidikan dan kebudayaan kepemudaan dan olahraga kabupaten kebumen ini tanggal 1 Januari 2023 di bagian bawah itu ada contoh umpan balik contohnya umpan baliknya contohnya umpan baliknya pimpinan titik 2 hampir selalu memberikan masukan atau rekomendasi terhadap tantangan-tantangan organisasi yang bersifat strategis kemudian umpan balik contoh lainnya pimpinan itu berkata terus melakukan inovasi terlihat dari upaya-upayanya untuk selalu melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang dikeluarkan itu contohnya ya kita kembali ke SKP nya ini umpan baliknya saya contohkan ini kita isi pimpinan ya pimpinan berarti ini kepala sekolah ya kepala sekolah kita tentang terlaksananya proses pembelajaran pimpinan berkata yang bersangkutan melaksanakan proses pembelajaran dengan disiplin misalnya tidak bolos dan sebagainya kalau sudah teman-teman klik simpan kita scroll ke bagian bawah maka akan terisi ya realisasinya itu untuk laporan PKG nya 1 kualitasnya 100% waktunya 12 bulan biayanya 0 umpan baliknya itu pimpinan berkata yang bersangkutan melaksanakan proses pembelajaran dengan disiplin kemudian kita lanjut ke nomor 2 nomor 2 melaksanakan pengembangan diri kita isi sini bisa 1.00 kemudian ini 100% sesuai dengan yang di kiri ya 100.00 gitu ya kemudian bulannya di isi 12 biayanya isi 0 umpan baliknya misalnya yang bersangkutan bersangkutan rajin mengikuti pengembangan diri pengembangan diri atau di klat kalau dia teman-teman klik simpan maka akan terisi yang kedua untuk sampai yang terakhir caranya sama teman-teman klik edit ini yang melaksanakan kegiatan kolektif lainnya kita isi ini dikasih 1.00 persennya 100 waktunya 12 bulan biayanya isi 0 umpan baliknya teman-teman silakan beda-beda ya untuk umpan balik 1 pegawai dengan pegawainya beda-beda tergantung dari yang memberikan umpan balik misalnya yang bersangkutan rajin mengikuti seminar kalau sudah teman-teman klik simpan selanjutnya untuk yang penunjang kita klik edit capaian curhat tugas isi 1 persenannya isi 100 kemudian aspeknya 0 umpan baliknya misalnya guru tersebut atau yang bersangkutan bersangkutan menjadi panitia us atau jans sekolah dengan disiplin dengan disiplin disini misalnya ikut mengawasi kemudian membuat surat misalnya kalau sudah teman-teman klik simpan kemudian yang terakhir menjadi walik kelas kita dari atas ya kita isi 1.00 112 bulan aspek biaya 0 kemudian untuk walik kelas misalnya yang bersangkutan dalam menjadi walik kelas semua tanggung jawab semua pekerjaannya dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab kalau sudah teman-teman klik simpan maka akan terisi semua untuk realisasinya teman-teman untuk mengejaknya teman-teman bisa klik cetak evaluasi kinerja nah kita lihat ya setelah teman-teman akan mencetaknya akan muncul seperti ini realisasinya itu terisi kemudian empat baliknya terisi disini juga kurvanya ini juga terisi yang tertinggi adalah kurvanya baik kemudian untuk perilaku ini nanti isinya di perilaku kita baru mengisi untuk yang realisasi kinerjanya kita ke perilaku kerja kita close ke perilaku kinerja nah untuk perilaku kinerja disini sudah ada contohnya misalnya empat balik perilaku kerja nomor 1 berorientasi pelayanan memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat ramah cekatan solutif dan dapat diandalkan untuk contohnya untuk yang perilaku kita lihat di surat edaranya nah contohnya yang misalnya nomor 2 melaksanakan ini dan sebagainya kuntabel contohnya berani berterus terang dan mengakui kesalahan ekspektasi khusus pimpinan bersedia untuk mengajarkan pengetahuan dan uterampilan yang dimiliki kepada orang lain contohnya kita contohkan saja misalnya membantu rekan kerja yang butuhkan nomor 3 yang nomor 3 membantu membantu rekan kerja yang membutuhkan ini untuk contoh saya samakan semua ya tapi untuk isian sebetulnya masing-masing aspek ini beda-beda ya tapi sebagai contoh ini saya samakan kalau sudah teman-teman klik simpan masih belum bisa menyimpan apakah harus lewat atasan untuk mengisinya atau bagaimana ini belum bisa ya tapi untuk mengisi yang realisasi kinerja sudah bisa ya demikian cara mengisi evaluasi kinerja dan mencoba mengisi perilaku kinerja tapi belum bisa kemudian juga cara mencetak evaluasi kinerjanya juga juga sudah bila teman-teman ada kesulitan silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar dari saya cukup sekian bila itu afiq walaikah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh